Kedudukan anak luar kawin dalam mewaris. Kedudukan pelajaran, kita berdoa dulu. Nah, sekarang kita masuk dalam peraturan. Yaitu di dalam pasal 99, impres nomor 1 tahun 91, terkait masalah KHI. Kompilasi hukum Islam. Apa yang dimaksud dengan anak yang sah. Anak yang sah ini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Kemudian, di poin B-nya, hasil perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan anak sah. Lalu, merujuk pasal 1, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa, dengan kriteria perkawinan yang sah, itu ada di dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Nah, sekarang bagaimana muatan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan itu tentang keabsahan perkawinan yang ditekankan pada hukum menurut masing-masing agama dan perkawinan tersebut haruslah tercatat agar terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kedudukan anak yang secara sah diakui sebagai anak yang sah dan juga anak luar kawin. Nah, kita lihat dulu, tadi kita sudah membahas tentang anak sah, sekarang kita akan membahas tentang anak luar kawin. Apa sih yang dimaksud dengan anak luar kawin tersebut? Anak luar kawin merujuk pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Itu lihat ketentuannya di pasal 43, artinya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Lalu ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 46-PUU-8-2010 yang menyatakan bahwa pasal 43 Undang-Undang Perkawinan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia secara bersarat. Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perubahan dalam pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan atau keluarga ayahnya. Selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat-alat lain yang bisa membuktikan bahwa anak tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut. Di sisi lain, sekarang kita lihat bagaimana KUH perdata ini menguraikan kategori sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orang tuanya. Lihat ketentuannya di dalam pasal 272 KUH perdata yang menyatakan bahwasannya anak luar kawin ini, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan, mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu. Pengakuan itu di mana? Pengakuan terjadi dalam akta perkawinan tersendiri. Ketentuan lain di dalam pasal 250 KUH perdata yang menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan sebelum hari ke-180 dari perkawinan dapat diingkari oleh suaminya. Pengingkaran itu dapat dilakukan dalam hal bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu. Lalu bila perbuatan akta kelahiran dia lahir dan akta ditandatangani olehnya atau membuat suatu keterangan yang isinya berisi bahwa dia tidak dapat menandatanganinya. Yang ketiga, bila anak itu dilahirkan dalam keadaan mati. Akhirnya, dalam kita belajar, kita perlu menafsirkan sebuah peraturan dengan penafsiran atau dengan hermenotika hukum ataupun juga dengan filosofinya bagaimana ketentuan yang sudah mengatur tersebut. Setidaknya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak luar kawin ini memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Yang kedua adalah anak yang dibenihkan di luar perkawinan tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan tapi tidak diakui oleh ayah dan ibunya. Sehingga kedudukan anak luar kawin ini mempunyai dua konsep. Kita sekarang akan melihatnya bagaimana peristiwa terjadinya hubungan perkawinan ini sehingga bisa melahirkan anak luar kawin sebelum perkawinan. Nah, sekarang bagaimana kedudukan ayah dari anak luar kawin sebagai wali nikahnya. Ketentuan itu merujuk pada angka 1, pasal 1 terkait masalah wali nasab dalam Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim. Nah, sekarang kedudukan bagaimana terkait masalah nasab itu bisa kita lihat kedudukannya berdasarkan peraturan tersebut yaitu terkait masalah wali nasab yang bisa diwalikan kepada hakim untuk anak luar kawin. Nah, kita akan berlanjut bagaimana melihat kedudukan waris dari anak luar kawin. Perkait masalah waris anak luar kawin. Tadi sudah ada putusan MK nomor 4 tam garing PUU garing 2010. Ini mohon maaf ada suara orang bangun, jadi agak bising. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri, status hukumnya sama dengan anak luar kawin, yaitu hanya punya hubungan dengan ibunya. Pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan. Nah, hal ini membawa konsekuensi bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Nah, hal tersebut antara lain akan terlihat dalam akte kelahiran anak yang lahir dari perkawinan siri tercantum bahwa dilahirkan seorang anak bernama X, misalkan urutan kelahirannya, nama ibunya, dan tanggal lahir ibunya. Nah, menyebut nama ibu saja tidak menyebut nama ayah si anak. Nah, pasal 55 ayat 2 huruf A, PP37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Nah, selain konsekuensi itu, tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak dapat warisan dari ayahnya, ayah biologisnya, akan tetapi kemudian MK mengeluarkan putusan 46. Artinya, kalau mau mewaris berdasarkan ayahnya, harus diakui secara sah oleh ayahnya. Sehingga dia bisa mewaris dari ayahnya. Jika tidak, maka dia hanya bisa mewaris dari ibunya. Nah, menurut saya, tentunya aturan-aturan tersebut akan menjadi angin yang segar buat kedudukan anak luar kawin yang bisa diurus ke pengadilan tentang kedudukan anak luar kawin tersebut untuk pengakuannya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat kedudukan waris itu bisa lihat dari peraturan waris terkait masalah waris perdata maupun waris secara Islam ataupun waris beragama di dalam Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu dan juga hukum perdata yang hukum waris bagi yang beragama Islam diatur di dalam KHI sedangkan bagi yang tidak beragama Islam diatur di dalam KUHA perdata. Nah, bagaimana dengan penganut non-Islam? Artinya, dia berwaris berdasarkan KUHA perdata pasalnya 852 KUHA perdata 855 KUHA perdata 854 KUHA perdata 858 KUHA perdata 861 KUHA perdata kemudian bila mengatur dalam hukum Islam maka lihat di dalam pasal 174 kompilasi hukum Islam ketentuan waris tersebut ada sehingga dari urean waris secara perdata maupun hukum Islam jelas bahwa anak luar kawin tersebut berhak mewaris jika dia diakui oleh ayahnya tapi namun jika dia tidak diakui maka dia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya jelas sekali hal tersebut dari putusan MK jelas bahwa jika ingin menginginkan waris dari ayahnya maka dia harus mendapatkan pengakuan dari ayahnya baik Bapak Ibu sekalian itulah sedikit tentang bagaimana kedudukan anak waris kedudukan waris terhadap anak luar kawin yang diatur berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia sekarang kita akan berlanjut kepada pertanyaan kedua dari saudara saya Ivan Notaris Dibaw Nyuwangi terkait masalah takeover sertifikat terima kasih telah menonton! Terima kasih.